Para pejabat Polri mulai dari Kapolri, Kapolda hingga Kapolres ikuti pengarahan Presiden pada Jumat 14 Oktober lalu. Pengarahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratusan pimpinan Polri seluruh Indonesia itu mendatangi Istana Kepresidenan. Dalam menyampaikan arahannya, Jokowi menyinggung soal tindakan represif Polri. Menurut Jokowi, adanya tindakan represif tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Jokowi meminta agar tidak ada lagi tindakan represif yang dilakukan Polri kepada masyarakat saat menangani kasus. Jokowi juga mengingatkan agar Polri tidak bersikap sewenang-wenang dan menjauhi tindakan-tindakan represif tersebut. Pendekatan-pendekatan yang represif jauhi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!